Pintu Air Otomatis Dalam program pembangunan, pemerintah mencanangkan program pengembangan lahan pertanian di daerah Pasang Surut untuk menunjang sua sembada pangan. Kendala pengelolaan sumber daya air di daerah Pasang Surut adalah jenis tanah gambut yang berpotensi masam, spesifikasi daerah rawa Pasang Surut itu sendiri, dan adanya intrusi air laut. Teknologi tepat guna yang dapat diterapkan dengan kondisi di atas adalah pintu air otomatis tahan korosi atau fiber resin. Cara kerja pintu air otomatis adalah sebagai berikut. Ketika air sedang pasang, pintu klep masuk di sebelah kiri akan membuka secara otomatis, dan air mengalir menuju saluran pematang. Air yang dialirkan menuju saluran pematang akan didistribusikan menuju lahan pertanian. Selanjutnya, pintu klep keluar di sebelah kanan akan membuka secara otomatis untuk menjaga air tetap seimbang. Beda tinggi muka air atau delta H untuk membuka atau menutup pintu klep bahan fiber resin ini hanya sebesar 2-8 cm. Sedangkan pintu klep bahan lain seperti kayu dan besi dapat bekerja dengan perbedaan muka air lebih dari 50 cm. Demikianlah cara kerja pintu klep otomatis dari bahan fiber resin. Tahan korosi, ringan, dan bekerja efektif pada sistem saluran irigasi pasang surut yang akan terjadi berulang-ulang dan seterusnya. Pintu klep jenis ini dapat digunakan pada sistem irigasi tambak, perikanan, ataupun saluran banjir di perkotaan. Terima kasih telah menonton!